Dari ketiga setobox ini kira-kira mana ya yang paling baik performanya dari spesifikasi dan paket-paketnya Ayo kita simak videonya Assalamualaikum Sobat SPD Oke jadi dalam video ini saya akan membandingkan 3 merek ya Yang pertama adalah Next Video STB Android yang dari Next Parabola Kemudian yang kedua adalah dari Vision Plus yaitu MNC Play Atau setobox Vision Plus Dari MNC Group Dan yang terakhir adalah Transvision Extreme dari Transvision Nusantara HD Jadi ketiga provider ini sama-sama mempunyai jalur OTT atau streaming Jadi kira-kira mana yang paling bagus dari ketiganya Ayo kita simak videonya Untuk yang pertama kita bahas dari Next Video dulu ya Jadi di Next Video ini untuk harganya setoboxnya adalah Rp 429.000 Dan disini sobat mendapatkan gratis paket video Platinum 3 bulan Lumayan ya dapat bonusnya 3 bulan Kemudian untuk spesifikasi Androidnya Disini sudah Android 10 Dan untuk memorinya Jadi internalnya ini 16GB Tapi ingat ya walaupun 16GB Biasanya itu dipakai oleh roomnya juga Dipakai oleh internalnya juga Jadi munculnya biasanya nggak segini Untuk prosesor dari Next Video ini adalah Alwinner H313 Untuk kualitasnya support sampai 4K Tapi tergantung dari source penyedia kontennya Sayangnya nggak banyak yang 4K Dan pernah saya coba 4K juga Itu internetnya juga harus kenceng banget Ternyata ya setidaknya 100 Mbps Untuk RAMnya tersedia 2GB Jadi ya standar lah ya kalau 2GB Jadi setidaknya sobat selain bisa nonton film Ya bisa lah main game-game ringan aja tapi Untuk formatnya support H265 HFC video Kemudian ini sudah pasti ada wifi-nya ya Jadi wifi internal nggak perlu pakai dungel lagi Sudah dapet kabel HDMI-nya juga Dan disini support microSD Dan yang terakhir adalah LAN port Untuk garansinya sobat dapet garansi 1 tahun Kemudian untuk paketnya saat aktifasi sobat bonus pakai 3 bulan Kemudian di next video ini sobat pasti bisa nonton Liga Inggris Liga 1, Liga 2, bahkan sampai Liga 3 Liga UEFA Champions League Liga Eropa, La Liga, Liga Italia Liga 1, Basketball, Indonesia Basketball Voli, Pro Liga, dan lain-lainnya Tapi yang pasti semua itu sobat harus beli paket berlangganannya ya Untuk paket langganannya ini sama seperti video.com juga ya Karena ya memang ditambahin set of box-nya doang sih Sobat bisa pilih dari mulai paket platinum yang harganya Rp39.000 Jadi ini adalah list paket yang sobat dapatkan kalau beli paket platinum Kemudian sobat juga bisa beli paket diamond harganya Rp59.000 Dan ini adalah list channel atau list paket yang sobat dapatkan Kemudian untuk kualitas siaran dari next video ini Jadi pertama sobat kalau nonton Liga Inggris pastinya bisa nonton kualitas Hingga kualitas tertinggi yaitu Full HD Saat itu juga ada sih beberapa channel yang kualitasnya bisa kita tonton sampai kualitas HD Seperti HSS Session Boxing gitu yang biasa saya tonton Terus sobat untuk nonton TV lokalnya itu sayangnya kualitasnya Itu sayangnya kualitasnya masih di 720 ya Jadi belum bener-bener Full HD Hanya HD biasa Jadi untuk yang kualitas Full HD-nya itu hanya ada di channel-channel premium tertentu aja Di nomor 2 ada Android TV Box Vision Plus Jadi ini adalah set-top box keluaran dari Vision Plus atau dulunya MNC Play Harganya itu Rp499.000 Jadi sedikit di atas harganya next video Kemudian untuk spesifikasi lengkapnya Untuk Android-nya masih Android 9.1 yang biasanya ini support Kalau misalkan kita update jadi Android 10 Untuk chipset prosesornya menggunakan AML-S905X2 Up to 1,8 GHz Kemudian untuk RAM-nya juga 2 GB Dengan flash memory AMC-nya itu 8 GB Untuk ukurannya sih wajar ya Memang rata-rata di set-top box ini 8 GB Tapi ingat ini adalah internal dan room-nya juga Mungkin nanti tersedihannya sekitar 4 GB atau bahkan kurang Untuk Wi-Fi-nya ini tersedia dual band-nya Jadi bisa 2,4 GHz atau 5 GHz yang pasti lebih cepat Di set-top box Android Vision Plus ini juga ada Bluetooth 4-nya loh Kemudian set-top box ini juga ada Bluetooth-nya versi 4 Untuk bonus pembeliannya disini sobat bisa pilih ya Bisa Lifestyle Plus Movie, Kids Plus Movie, Lifestyle Plus News atau Kids Plus News Jadi disini yang paling cocok buat saya sih biasanya Kids dan Movie Terus sobat juga bisa pilih paket reguler yang 30 hari atau annual plan yang 360 hari Harganya jadi Rp 569.000 Cuma nambah Rp 69.000 aja loh Dapat manfaatnya hingga 360 hari Untuk kualitas gambarnya juga support hingga 4K dengan suara Dolby Tapi ingat ya ini tergantung sobat nontonnya di mana Karena saat ini di Indonesia setau saya hanya MolaTV aja yang dulu sempat memberikan siaran hingga kualitas 4K Yang sekarang sayangnya udah nggak ada lagi Oh iya sebagai catatan untuk next video ya Ini tidak support Netflix Dan untuk Disney Hotstar-nya juga saya kurang tahu ya Jadi bagi sobat yang sudah punya Coba diinstal Disney Hotstar dan bisa nggak tuh Dipakai nonton untuk Disney Hotstar Karena keduanya itu butuh sertifikat ya Kalau nggak ada sertifikatnya mereka tidak akan bisa diinstal dan buat nonton Di Vision Plus ini sobat juga bisa nonton Sekitar 25.000 jam tayang VOD atau Video on Demon yang ada di Vision Plus Original Untuk tambahan informasi juga ya Untuk Android TV Box Vision Plus ini juga nggak support Netflix Jadi belum ada sertifikasinya Dan untuk yang Disney Hotstar saya belum bisa ngecek Jadi bagi sobat yang punya Android Box dari Vision Plus ini Mohon bantu saya apakah bisa nonton Disney Hotstar juga nggak di Vision Plus Kemudian untuk kualitas siaran dari Vision Plus ini Sayangnya sama ya Nggak semuanya HD kualitasnya termasuk TV lokal Terus untuk yang kualitas Full HD 1080-nya itu Adanya di channel-channel premium aja Seperti channel sport Misalkan sport TV 1, 2 dan sport stars Ditambah juga seperti Piala Asia nanti Atau Liga-Liga besar Atau pertandingan besar aja gitu ya Yang kualitasnya hingga Full HD Untuk paket aktifasi pertama ya Untuk yang reguler harga Rp 499.000 itu Sobat mendapatkan 56 channel premium Ditambah Rp 25.000 VOD Kemudian untuk paket yang annual entertainment plan Yang harga Rp 569.000 itu Sobat dapat channel premiumnya selama 12 bulan Sama ya isi channelnya ada 56 channel Dan kurang lebih Rp 25.000 jam VOD Kemudian untuk paket pembeliannya Disini ada add-onnya ya Ada yang 30 hari Rp 129.000 90 hari Rp 367.000an 180 hari Rp 696.000an Dan yang 360 hari Rp 1.300.000an Untuk sport pack-nya juga ada ya Jadi disini sobat bisa lihat sendiri untuk harga-harganya Dan yang nomor 3 adalah Android Box dari Transvision Extreme Seru Jadi disini sobat bisa dapat bonus all channel Hingga 12 bulan Tapi ini pilihannya Ada paket yang 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan Untuk harganya mulai dari Rp 348.900 Untuk paket yang 3 bulan Paket 6 bulannya ada di Rp 599.000an Dan paket diamond 12 bulannya Rp 699.000an Untuk spesifikasi set of box-nya Sudah menggunakan Android 10 Dengan chipset seperti next video Yaitu Alwinner H313 Untuk RAM-nya 2GB Dan ROM-nya itu 8GB STB-nya juga sama ya Support hingga 4K Yang penting sobat bisa dapat source nontonnya aja deh Oke disini juga support microSD Kemudian yang pasti juga support wifi Langsung dari internalnya ya Gak perlu tambahan lagi Oke untuk bonus aktifasinya Tersedia 3 macam ya Yang pertama itu Yang diamond 3 bulan Yang harganya Rp 350.000an Kemudian yang Rp 599.000an Itu yang paket diamond 6 bulan Dan yang paket diamond stun itu Harganya Rp 699.000an Terus paket diamond itu apa saja sih Jadi ini dia channel-channel dari paket diamond Dan untuk paket lanjutannya Itu sobat juga bisa beli paket Extreme Silver di harga Rp 30.000an Dan ini katanya untuk harga ini Ditambah pajak dan BA Admin Kemudian untuk paket Extreme Gold Di harga Rp 50.000an Untuk paket Extreme Platinum di harga Rp 100.000an Dan untuk paket Extreme Diamond di harga Rp 190.000an Per bulan Kok harganya lebih tinggi dari langganan Transvision Nusantra HD ya Untuk kualitas siaran dari Transvision Extreme Seru Sayangnya ya Kalau misalnya kita langganan ini Gak ada paket yang kualitasnya itu bener-bener Full HD 1080p Jadi di Transvision Extreme Seru ini Rata-rata saya cek itu kualitasnya maksimalnya Ya kan bisa kita atur tuh Untuk kualitasnya tergantung koneksi ya Tapi tertingginya itu ada di 720p Sudah HD sih Namun belum Full HD Tapi disini kelebihannya ya Sobat bisa berangganan yang lain juga Misalkan sobat mau install video.com Bisa Jadi nanti nonton Liga Inggris Yang pasti beli paket dari video.com nya juga Mau install Vision Plus disini juga bisa Jadi tinggal beli paketnya aja Dan yang terakhir yang saya suka adalah Disini support nonton Netflix Karena sudah sertifikasi Netflix Ditambah lagi sobat juga bisa nonton Disney Hostar Walaupun untuk yang Disney Hostar nya Mentok di kualitas 720 ya Untuk sertifikasinya Oke dari ketiga setobox ini Kira-kira sobat pilih yang mana nih Dari segi kualitas dan paket-paketnya Terutama kalau misalkan sobat yang nonton Adalah pengguna parabola Apakah dari pengguna parabola Mau pindah ke jalur langganan streaming Menggunakan internet ini Jadi pilihannya kembali ke sobat masing-masing ya Disesuaikan dengan kebutuhan Kalau menurut saya sih Karena saya membahasnya parabola ya Kalau parabola itu cukup beli Parabolanya menjadi hak milik Untuk paketnya kita tinggal beli aja Paket apa yang kita butuhkan Tapi kalau setobox TV Android ini Yang pasti sobat harus beli perangkatnya juga Sama kemudian langganan internet ya Kalau nggak langganan Nanti nggak bisa nonton Karena kan ini butuh internet Dan yang terakhir sobat harus beli Paket langganan premiumnya juga Oke itu tadi videonya Jadi sayangnya disini Nggak semua produknya Pernah kita review Karena beberapa produknya Sulit untuk kita dapatkan gitu ya Dan bagi sobat yang sudah punya Next video Punya Transvision Extreme Seru Dan punya Vision Plus Bantu saya review juga Di deskripsi video ini Untuk sobat yang mau beli link Pembeliannya juga ada di deskripsi video ya Jangan lupa support kami Dengan cara like, subscribe, dan comment Sampai jumpa beli Salam sobat SPD Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax